Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua pemirsa yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita, Masih di bab masalah tentang masalah taubat. Dan kita lanjutkan tentang rukun taubat. Disini nanti akan dijelaskan tentang arba atau arkan, ada empat rukun di dalam taubat. Artinya penjelasan tentang taubat itu akan dijelaskan di dalam tahapan demi tahapan disini. Empat itu diantara arut nul awalu ada pun rukun. Fondasi pertama penjelasan tentang taubat itu, rinapsi taubati tentang taubat itu sendiri. Wabaya nihad dia dan menjelaskan tentang batas-batas taubat. Wa hakikat yang sebenarnya taubat itu bagaimana? Wa naha dan sesungguhnya taubat itu wajibatun alal furi. Alal furi. Jadi bahwasanya taubat itu wajibatun wajib alal furi. Yaitu secara langsung. Artinya bahwa orang kalau ingin bertahubat itu gak usah nunggu sampai tua. Gak usah nunggu sampai sakit-sakitan. Gak usah nunggu sampai miskin. Karena siapa tahu ya diantara kita itu tidak ada yang tahu tentang ajal kita. Yang dikhawatirkan, yang ditakutkan adalah ketika Anda belum bertahubat atas dosa-dosa ternyata. Ajal lebih dahulu menjemput kita semua. Maka itu ketika orang itu berdosa maka langsung saja bertahubat. Wa ala jami'il as khoshi. Dan atas seluruh individu-individu atau pribadi-pribadi. Wa fi jamil ahwal dan pada semua keadaan atau situasi-situasi. Artinya bahwa taubat itu bukan menjadi domainnya orang-orang tua, orang-orang sakit. Tapi seluruh pribadi-pribadi insan-insan yang berdosa. Sekalipun dia masih muda, masih belia. Bahwa mereka juga harus ketika melakukan kesalahan dan dosa maka segeralah untuk bertahubat. Sekali lagi bahwa ajal tidak ada yang tahu. Tidak ada ajalu'um. La yistakhshiru nasa'atau wa la yistakhshiru. Ketika telah datang ajal seseorang itu maka tidak ada waktu lagi. Ketika sudah datang wabunya. Tidak bisa diseberakan dan tidak bisa ditunda-tunda. Maka itu penting taubat itu dilakukan secara langsung. Dan pada semua dosa wafi jamil akhwal daripada semua keadaan dosa. Tidak hanya dosa besar saja, dosa-dosa kecil pun harus kita taubat. Wa anna ha dan sesungguhnya. Taubat iza shohat apabila sudah benar. Karena maka ada. Apa taubat itu makbulatan diterima oleh Allah. Dan tentu taubat itu harus sekali jadi. Artinya sekali jadi taubat kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Agar taubat kita itu langsung diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah nanti terletak urgensi daripada taubat yang dilakukan dengan syarat. Yang dilakukan dengan rukun. Sebagaimana yang nanti akan dijelaskan. Syarat rukunnya bertahubat itu harus terpenuhi. Kalau memang ingin taubat kita itu diterima oleh Allah. Jadi penjelasan di bagian awal dari bab taubat itu. Nanti rukun taubat itu tentang taubat itu sendiri. Definisinya apa. Haruf nusani ada pun fondasi kedua atau rukun yang kedua. Fima pada apa anhu dari rumah. At-taubat itu ada pun taubat. Artinya apa yang akan ditawabati. Wa-wa dan ada pun fima anhu taubat. Yang akan ditawabati. Yang akan ditawabati oleh manusia itu. Itu agungu dosa-dosa. Tentu yang akan ditawabati. Yang akan kita sesali. Yang akan kita mintakan ampun kepada Allah dan tidak mengulang kembali. Terhadap perbuatan mongkar. Itu adalah menobati seluruh daripada dosa-dosa. Serta akan menjelaskan atau menjelaskan tentang pembagian taubat. Ila sogo iro pada dosa-dosa kecil. Wa gabah iro dan dosa-dosa besar. Serta penjelasan pembagian taubat kepada dosa kecil dan dosa-dosa besar. Dosa kecil pun itu untuk ditawabati. Ya jangan dianggap kecil. Kita kemudian menyepelekan terhadap dosa-dosa itu. Dan tentu kalau ini terus disepelekan. Maka tidak menutup kemungkinan. Orang ini bisa juga akan tertutup dan ditutup oleh Allah SWT. Karena yang diremehkan itu bukan hanya dosa tapi meremehkan kepada Allah. Itu yang jauh lebih urgen yang harus direnungkan oleh kita. Jadi dosa kecil pun bahwa sesungguhnya bahwa aturan itu adalah bersumber dari Allah. Yang membuat sekecil dari aturan itu adalah Allah. Ketika anda menganggap bahwa dosa ini kecil dan anda biarkan begitu saja. Anda abaikan, anda sepelekan sama dengan anda menyepelekan Allah. Jadi urgensinya itu. Bahwa ini larangan. Sekalipun sepele, ini larangan. Yang membuat larangan ini adalah Allah. Lebih-lebih wakabahiro dan dosa-dosa besar. Dan nanti akan dijelaskan taubatnya dosa kecil dan taubatnya dosa besar itu bagaimana. Dan bedanya antara dosa kecil dan dosa besar itu sesungguhnya kalau dosa kecil itu tidak ada tuntutan hukum di dunia. Tapi dia akan dituntut ke latihan akhirat. Sebaliknya kalau yang namanya dosa besar adalah setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang dan itu dituntut di dunia. Lebih-lebih di akhirat. Seperti orang mencuri termasuk tata dari dosa besar. Karena dia harus dikenai hukuman. Hukuman satu misal kalau mencuri itu potong tangan. Atau melakukan perzinahan atau melakukan zina. Maka dia harus dihukum. Dirajan. Dirajan sebagai hukuman orang-orang yang zina. Hukuman di dunia nya dirajan. Kalau Ternyata setelah dirajam Dia masih datang Maka Belum Bisa dianggap Bahwa dosa yang diharapkan Itu dihapus oleh Allah Belum terhapus Selama orang itu juga tidak Mentaubati terhadap dosa itu Jadi tentu Dosa ini tidak hanya Dosa ini Balasannya tidak hanya di akhir Tapi di dunia pun Sudah mendapatkan Balasan siksa atau hukuman Ini bedanya Jadi kalau dosa kecil Di dunia tidak ada hukumannya Nanti di akhirat Sedangkan dosa besar itu Di akhirat dihukum Di dunia juga dikenakan hukum Wama dan sesuatu Yata'al lagu yang terkait Bil'ibadji dengan hamba Ini juga menjelaskan tentang Wama sesuatu Sesuatu maksudnya adalah dosa Dosa-dosa yang ada kaitannya Dengan hamba Seperti kita pernah mentolimi Seperti kita pernah mengguli Pernah mencelak Pernah mempernalukan Di tengah-tengah banyak orang Ketika itu kita sedang memfitnah kepada dia Selama dia belum mengikhlaskan Menghalalkan Memaafkan kita Maka selama itu Kita masih Menanggung dosa Atas kesalahan Ibadah orang Apalagi punya hutang Hutang itu juga dosa Termasuk kegoliman Itu golim Orang yang punya hutang Tidak membayar itu termasuk goliman Dan dosa-dosa ini ada kaitannya dengan hamba Tidak ada kaitannya dengan makhluk Selama Ini belum dimintakan maaf Belum dimintakan halal Sesama makhluk Maka selama itu pula Allah tidak akan pernah mengampuni Kepada orang Kepada orang tersebut Wama dan dosa Ya ta'alaku yang terkait Di hakillahi ta'ala Dengan hak-hak Allah Apa yang menjadi hak Allah Yang harus kita berikan kepada Allah Termasuk sholat Itu hanya Allah Sebagai kewajiban kita Untuk menyembah Untuk menjelaksanakan Atau menjalankan beritanya Tapi persoalan ini Lebih gampang Urusan dengan Allah Begitu kita kodok Begitu kita bertaubat Maka akan usai Dan akan bersih dosa-dosa kita Kalau urusan dengan Allah itu Lebih gampang dibandingkan Urusan dengan manusia Termasuk bahwa Wabayanu kayu fiyari tawazuhid darajati Dan nanti di dalam Rukun kedua ini Akan dijelaskan Cara Dibaginya Derajat Derajat surganya Orang yang melawan Derajat suksesnya Derajat suksesnya Derajat suksesnya Tingkatan Tingkatan Kebawah Jadi kalau daroka itu Tingkatan Tingkatan Kebawah Daripada orang-orang Yang berbuat dosa Tingkatan Tingkatan Orang Akan Tempat siksanya Tempat merakanya Nanti Bagi orang-orang Yang Banyak dosa Jadi ini akan Menjelaskan Pembagian Derajat Kepada Kebaikan Kebaikan Pembagian surga Surga Terhadap orang-orang Yang melawan Kebaikan Kalau kebaikannya Hanya segini Nanti Surganya segini Kalau kebaikannya Di tingkat dua Maka dia Surganya di tingkat dua Kalau kebaikannya Dia di level Orang-orang yang terbaik Maka surganya Di tingkat teratas Begitu juga Pembagian tentang Neraka Siksa Itu juga begitu Selama orang yang hidup Di dunia ini Seberapa banyak Dosanya Ya Semakin dosanya Besar Atau banyak Atau dosa itu Berat sekali Ampunannya Maka semakin dalam Tingkatan nerakanya Dan siksa Begitu selanjutnya Jadi Waddarokati Al-Khasanati Waddarajati Waddarokati Al-Khasanati Jadi di tingkat Kebaikan Kebaikan Dan tingkat Kejelekan-kejelekan Surganya Nerakanya Tergantung kepada Amal perbuatan Wabayanul asbab Itu bisa menjadi dosa besar Ya Jadi nanti ada penjelasan Tentang Dosa-dosa kecil itu Nanti akan bisa Menjadi dosa besar Karena beberapa sebab Mungkin diantaranya Kalau saya boleh Menyampaikan Pertama mungkin Orang itu Mengabekan Karena kecil Wah dosa ini kecil Satu menurutnya Melihat seorang perempuan Biasa Kalau sudah biasa Kan sudah Ketagihan Kalau ketagihan Dianggap Biasa sudah Melihat Bahwa melihat Orang perempuan itu Sebagaimana saya jelaskan Di dalam Kitab Al-Mahali Bahwa melihat Perempuan itu Boleh Dengan alasan Anda Punya tujuan Melihatnya Satu misal Ada transaksi Jual-beli Memang harus Mau memberikan uang Memang harus Tahu tangannya Memang harus Tahu Saat Atau dalam Keadaan Perubahan Itu Itu jelas Jadi ada Kepentingan Ada tujuannya Tujuannya Bukan semata-mata Kalau Semata-mata Melihat Maka itu Hukum yang Gak ada Pentingnya Melihat Tapi tidak Menimbulkan Nafsu Ini lagi Yang berbayang Menyebabkan Dosa itu Bertumpuk-tumpuk Ketika melihat Perempuan Melihatnya Itu karena Nafsu Ini yang Nanti bisa Antara yang Bisa Membuat Dosa kecil Itu bisa Menjadi Dosa besar Makanya Dia harus Hati-hati Atau Menganggap Remeh Dosa-dosa Kecil Dosa kecil Dengan istighfar Sama saya Ini Yang dikhawatirkan Orang yang Meremehkan Orang yang Menganggap Kecil Ketahu Bahwa sesungguhnya Gunung yang tinggi Yang terdiri Dari batu-batu Sesungguhnya 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 Pada awalnya Adalah dari Kirikil Kecil Kirikil Kecil Yang Satu persatu Berkumpul Bertumpuk Maka Akhirnya Menjadi Sebuah Gunung Yang sangat Tinggi Menjulang Itu berasal Dari Kirikil Kecil Yang tertumpuk Begitu juga Dosa Bisa Dosa Kecil Kalau Kita Biarkan Kita Remehkan Kita Anggap Itu dosa Kecil Dan Kita Tidak Mentaubati Tidak Menghentikan Bisa Saja Boleh jadi Itu Kalau Akan Menjadi Tumpukan Tumpukan Dosa Yang Menjadi Dosa Bisa Maka Itu Segera Bertaubat Al-Rukun Nostalis Ada Pondasi Ketiga Al-Rukun Ketiga Fibaya Disuruh Ditaubati Nanti Menjelaskan Tentang Syarat-syarat Taubat Wadawamiha Dan Langgengnya Dawamnya Bertaubat Menjelaskan Syarat Taubat Dan Taubat Itu harus Langgeng Harus Terus Jangan Taubat Melakoni Dosa Lagi Melakoni Masyat Taubat Melakoni Dosa Masyat Taubat Bukan Begitu Sekali Taubat Maka Selamanya Bertaubat Tidak Akan Pernah Mengulang Kembali Serta Akan Menjelaskan Waka Fiat Tadar Rukim Mado Minal Mado Mado Limi Cara Menutupi Waka Fiat Tadar Ruki Cara Menutupi Menyusuli Atau Membayar Makan Mado 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 Jadi bagaimana caranya Untuk Menghapuskan Dosa-dosa yang sudah Lewat Kedoliman Kedoliman Yang pernah kita Lakukan Yang telah Lewat Bagaimana caranya Membayar Atau Menember Dosa-dosa yang Telah Lewat Dari Kedoliman Kedoliman Seseorang Bagaimana caranya Itu nanti akan Dijeraskan Ya Waka Fiat Takfir Duh Nubi Dan Metode Cara Melebur Dosa Melebur Dosa Dosa ini Menjadi Bersih Ya Betul-betul Bersih Pada diri Kita itu Ada Kain Fiat Ada Caranya Wabayani Aksa Mita Ibin Serta Menjelaskan Pembagian Orang-orang Taubat Fiat Wami Taubati Di Dalam Masalah Waktu 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 Lamanya Taubat Waktu Lamanya Taubat Apakah Orang itu Taubat Pas Kemudian Satu Minggu Kemudian Dia Melakukan Mahasyat Terus Kemudian Taubat Atau Dia Taubat Satu Tahun Kemudian Mahasyat Satu Tahun Kemudian Taubat Atau Taubat Terus Ini Nanti Akan Dijelaskan Macem-macem Pembagian Orang-orang Taubat Sepanjang Taubat Itu Jadi Akan Dijelaskan Pembagian Aruf Nuroviu Ada pun Rukun Yang keempat Fisababil Baiz Alaji Atau Ilaji Dan Cara Menyembuhkan Cara Mengubati Fihili Iqdatil Isrori Dalam Langkah Untuk Mengurai Melepaskan Ikatan Ikatan Dosa-dosa Kecil Minal Mudni Bina Dari Orang-orang Yang dosa Dari Cara Menyembuhkan Di dalam Melepaskan Ikatan Dosa Kecil Dosa Kecil Bagaimana Cara Menyembuhkan Biar Tidak Terulang Lagi Untuk Melakukan Dosa-dosa Kecil Maksudnya Begini Orang Saya Jelaskan Tadi Jadi Sekarang Taubat Besok Masyad Besok Kemudian Taubat Besoknya Lagi Masyad Terus Seperti Akan Diulang Nah Ini Bagaimana Cara Melepaskan Bagaimana Cara Untuk Menyembuhkan Penyakit Seperti Itu Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Apa Taubat Itu Bergantian Ya Tak Akub Bergantian Dengan Kemahasyatan Cara Melepaskan Dari Kebiasaan Melakukan Kemahasyatan Setelah Taubat Itu Bagaimana Biar Menjadi Taubat Yang Ajek Wayat Terimudah Menjadi Sempurna Apa Al-Maksud Tujuan Bihad Dilarga Dilarba Akan Rukun Rukun Empat Ini Akan Menjadi Sempurna Maksud Tujuan Dalam Menjelaskan Ini Tujuan Tentang Taubat Insyaallah Jika Sya'ah Mengendaki Siapa Allah Sya'ala Pertama Kita Akan Jelas An Ar-Rukun Awal Rukun Awal Sebagaimana Saya baca Di atas Tadi Menerangkan Tentang Taubat Itu Sendiri Apa Si Taubat Itu Sendiri Eksistensi Taubat Itu Sendiri Apa Wafih Dan Di dalam Rukun Awal Pada Rukun Pertama Tentang Masalah Taubat Itu Sendiri Fusulun Ar-Ba'atun Ada Pun Empat Beberapa Fasal Ada Fasal Empat Penjelasan Empat Nanti Yang akan Dijelaskan Disini Akan Di Dalam Penjelasan Naf Yang Di Puraikan Pertama Adalah Bayanuh Hakikat Taubati Bayanuh Hakikat Taubati Menjelaskan Tentang Hakikat Yang Sebenarnya Taubat Itu Wahda Jadi Ansih Jadi Taubat Secara Ansih Taubat Itu Apa Mendefinisikan Tentang Apa Menjelaskan Hakikat Taubat Secara Wahda Secara Khusus Setelah itu Ailang Ketawi Annataubata Sesungguhnya Taubat Itu Ibaratun Sebuah Ungkapan Dan Makna Dari Makna Yang Tadimu Yang Tersusun Wayaltasimu Dan Yang Terdiri Misalah Sati Umurin Dari Tiga Perkara Martabatin Yang Tersusun Uruk Jadi Taubat Itu Adalah Sebuah Ungkapan Tentang Makna Yang Terdiri Dari Ilmu Ilmin Pertama Ilmu Wahalin Dan Hal Keadaan Wafi'lin Dan Perkuatan Jadi Unsur Di Dalam Taubat Itu Yang Membuat Orang Taubat Itu Unsurnya Ada Tiga Ada Ilmu Ada Keadaan Dan Ada Perbuatan Falilmu Maka Ada pun Ilmu Al-awalu Itu Al-awalu Yang Pertama Jadi Pembahasan Ilmu Tentang Taubat Itu Menjadi Pertama Wal-halu As-sani Sikap Perilaku Itu Adalah Yang Kedua Wal-fi'lu Dan Ada pun Perbuatan Itu As-salis Yang Kediga Wal-awalu Dan Ada pun Yang Awal Itu Mujibun Mewajibkan Menetapkan Lisani Kepada Penjelasan Yang Kedua Wasani Dan Ada pun Yang Kedua Itu Mujibun Menetapkan Lis-alis Terhadap Yaitu Penjelasan Yang Keduga Ijaban Dengan Kelawan Memastikan Dengan Memastikan Iktadahu Yang Telah Memastikan Huk Kepada Ijab Apa Ibtiradu Sunnatillah Memperlakukan Kebiasaan Allah Subhanahu Ta'ala Hilmulki Di alam Wadab Di alam Tuhir Walmalaku Dan Di alam Malakut Alam Imateri Alam Materi Dan Alam Imateri Sebeginya Saya Jelaskan Di dalam Kitab Yoko Dulima Jadi Alam Itu Di antara Para Ahli Tasawuh Membagi Bahwa Ada Alam Mulki Alam Malakut Dan Alam Jabarut Artinya Apa Artinya Bahwa Tahapan Demi Tahapan Ini Harus Dilakukan Bagi Orang Yang Taubat Yang Mengantarkan Orang Taubat Itu Adalah Pertama Itu Tahapan Demi Tahapan Antara Ilmu Ahwal Dan Fi'il Jadi Al-ilmu Al-hal Al-fi'il Ini Tahapan Yang Mengantarkan Orang Itu Bertawabat Itu Semua Merupakan Satu Kepastian Yang Dilakukan Sebagaimana Kebiasaan Allah Memperlakukan Takdirnya Dengan Cara Seperti Itu Memperjalankan Takdirnya Allah Mengaturnya Allah Seperti Itu Baik Di Alam Dunia Maupun Di Alam Malakut Ada Proses Ada Proses Jangan Dianggap Tidak Proses Di Alam Malakut Itu Adalah Syariat Allah Itu Adalah Sunnat Allah Mengaturnya Dengan Cara Kebiasaan Menurut Allah Seperti Allah Memberikan Rezki Kepada Kita Cara Allah Memberikan Rezki Kepada Kita Itu Tentu Melalui Aturan Allah Sunnat Tuhan Yang berlaku Di dunia Ini Allah Ketika Memberikan Rezki Itu Melalui Apa Itu Melalui Banyak Hal Memang Allah Yang Memberikan Langsung Maka Tidak Ada Hujan Itu Dengan Hujan Mas Hujan Perak Hujan Wanda Ada Tapi Melalui Proses Ikhtiar Usaha Di balik Itu Rezki Rezki Allah Ditutupi Ditutupi Dan Diberikan Kepada Manusia Orang Juga Begitu Mengantarkan Allah Cara Mengantarkan Orang Bertaubat Itu Dengan Proses Seperti Itu Melalui Ilmu Melalui Hal Melalui Af'al Itu Ada Proses Dan Itu Adalah Sunnah Ibtirodhu Ibtirodhu Sunnah Dilah Di Dalam Melaksanakan Kebiasaan Allah Sunnah Itu Dengan Cara Selitu Dan Itu Diberlakukan Oleh Allah Di Alam Mulab Alam Mulab Itu Alam Dunia Wal Malabut Dan Alam Malabut Di Alam 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 Malaikat Seperti Itu Amal Ilmu Maka Ada Punah Ilmu Yang Dimaksudkan Bahwa Ilmulah Yang Mengantarkan Orang Itu Terbukanya Kesadaran Untuk Pertawbat Amal Ilmu Ada Punah Ilmu Fawwa Maka Ada Punah Ilmu Itu Mengetahui Atau Dalam Artinya Yang Lain Karena Mengetahui Itu Menghadirkan Kesadaran Mengetahui Yang Kemudian Menghadirkan Sebuah Kesadaran Akan Dirinya Bahwa Dosa Dosa Besar Itu Sangat Berbahaya Mengetahui Akan Besarnya Bahaya Bahayanya Dosa Ini Ini Orang Tahu Bahaya Dosa Itu Sesungguh Bukan Dari Mimpi Bukan Dari Berkhayal Tapi Belajar Ilmu Baik Ilmu Membaca Bilkiro Aubistima Atau Dengan Cara Mendengar Kita Harus Sadar Bahwa Sesungguhnya Orang Itu Bisa Bertahut Obat Itu Karena Pengetahuan Sekarang Kalau Tidak Percaya Anda Bisa Akan Mendapatkan Banyak Contoh Di Dalam Apa Tentang Contoh Masalah Ilmu Hampir Semua Orang Orang Yang Menemukan Hidayah Allah Dari Orang Orang Kristen Yang Kemudian Menjadi Mu'alak Itu Hampir Semuanya Itu Karena Logika Karena Ilmu Yang Mengantarkan Dari Mana Itu Satu Misal Memperbandingkan Antara Kitab Al-Quran Dengan Kitab Mereka Yang Hari Ini Dimana Kitab Mereka Sudah Banyak Didistorsikan Banyak Diserewengkan Oleh Sebagian Umat Mereka Sehingga Tidak Tidak Akan Ketemu Original Daripada Kita Karena Semestinya Kitab-kitab Yang Bersifat Samawi Sesungguhnya Itu Menjadi Bagian Daripada Ajaran Ajaran Islam Tidak Pernah Bertentangan Dan selama ini Bertentangan Tidak Mungkin Itu Bagi Orang Yang Akan Terima Hidayat Itu Biasanya Diawali Mereka Itu Hampir Semuanya Mereka Memperbandingkan Dari Kitab-kitab Mereka Ajaran Ajaran Mereka Dan tentu Bagi mereka Yang kemudian Dari hasil Mempelajari Mengajari Maka Menimbulkan Melahirkan Kesadaran Dari Kesadaran Itu Maka Kemudian Orang Itu Tahu Mana Yang Salah Dan Mana Yang Benar Itu Semua Berangkat Dari Pengetahuan Jadi Hidayat Itu Kalau Saya Simpulkan Itu Sesungguhnya Awal Itu Hadir Karena Pengetahuan Awal Tapi Tidak Bisa Tidak Bersendiri Jadi Harus Ada Hidayat Melalui Ilmu Ilmu Diantarkan Ke Kau Dari Satu Perbuatan Maka Masuklah Orang Itu Nanti Menemukan Hidayat Hidayat Seperti Itu Wakaunihah Dan Adanya Wakaunihah Dan Dengan Adanya Bahayanya Bahayanya Dosa Itu Hijaban Menjadi Hijab Bainal Abdi Antara Hamba Wabainakul Limah Bubin Dan Diantara Seluruh Atau Setiap Sesuatu Yang Dicintai Dalam Hal Ini Adalah Allah Subhanallah Hanya Dia Mengetahui Bahwa Ternyata Tidak Hanya Mudoro Dosa Besar Itu Tidak Hanya Berbahaya Berbahaya Kelak Di Akhirat Akan Mendapatkan Sifat Tetapi Juga Sekaligus Menjadi Hijab Tertutupnya Hubungan Komunikasi Antara Hamba Dengan Sang Kasi Dalam Hal Ditinggalkan Dibiarkan Oleh Allah Subhanallah Karena Mereka Terhijab Oleh Dosa Dosa Yang Banyak Dan Tebar Dan Dosa Ini Kalau Dibiarkan Seperti Saya Katakan Di Awal Ini Dosa Besar Itu Bisa Menjadi Dosa Besar Dan Kalau Sudah Dosa Besar Itu Nanti Bisa Menghijab Hatinya Tertutup Maksudnya Bahwa Hati Itu Tertutup Kalau Dibaratkan Seperti Seperti Besi Bahwa Yang Namanya Hati Itu Seperti Besi Kalau Dibersihkan Dibersih Tapi Kalau Dibiarkan Maka Kan Nayang Ketika Nayang Itu Tebal Maka Sulit Untuk Diberikan Cahaya Itu Sulit Karena Terlalu Tebal Nayang Kalau Sudah Tebal Bahayanya Nanti Terlalu Tertutup Dan Ini Bisa Menjadi Kafir Orang Yang Tidak Besegera Toba Dengan Besar Besar Baik Rata Rata Orang Kafir Itu Kan Ditutup Dan Tertutup Khotam Allah Wala Kulubihim Wala Sambihim Wala Absor Wishawat Khotam Allah Kulubihim Hati Yang Pertama Yang Ditutup Oleh Allah Karena Kemaksiatan 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 Yang Bertumpuk Tumpuk Sama Seperti Apa Nayang Yang Karaten Daripada Besi Ya Ketika Seperti itu Sulit Untuk Diberi Cahaya Tidak Akan Pernah Bisa Memantul Kalau Sudah Seperti Itu Mau Dibilangi Mau Ada Orang Cerama Di Depannya Ya Tidak Akan Bergeming Mau Ada Orang Baca Quran Ya Dengar Toh Cuma Lepas Dari Teling Kanan Ke Kiri Bahkan Dia Akan Membuli Kepada Pembacaan Bacaan Quran Yang Katanya Ini Bacanya Ini Apa Namanya Tidak Ini Gak Kurang Saja Kalau Hataman Quran Ingat Jangan Jangan Anda Telah Tertutup Bahayanya Kalau Orang Dosa Besar Kemudian Terjadi Hijab Antara Seorang Hamba Dengan Allah Bisa Akan Diantarkan Kepada Kephufuran Kepada Allah Semata Nah Bila Minta Lalu Sudah Tebal Kemahsyatannya Seperti Bisina Ejeng Itu Sulit Sudah Untuk Menerima Strum Itu Sulit Menerah Strum Lalu Sudah 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 Tertutup Bihanya Melihat Tapi Tidak Bisa Mengambil Manfaat Berpikir Tapi Tidak Bisa Mengambil Hikmat Mendengar Mendengar Telinganya Tok Tapi Tidak Mampu Mempengaruhi Atas Apa Yang Didengarkan Itu Bila Sudah Terhijat Ini Semua Kena Dosa Maka Itu Karena Dia Berpengetahuan Akan Bahayanya Dia Mengetahui Akan Bahayanya Dosa Maka Dia Nanti Akan Mencoba Untuk Berubah Jadi Awal Orang Bertobat Itu Diawalikan Pengetahuan Tahu Bahwa Bahayanya Dosa Tahu Bahwa Dosa Kebalik Dosa Yang Besar Itu Nanti Membuat Hijab Hubungan Kita Jangan Doa Kita Yang Sampai Hari Ini Tidak Diterima Oleh Allah Itu Terlalu Tebar Hijab Kita Dinding Terlalu 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 Tepat Untuk Menembus Sampai Kepada Allah Kiriman Kiriman Doa Haturan Apa Namanya Doa Doa Yang Kita Ucapkan Jangan Jangan Sampai Menembus Dinding Karena Terlalu Besar Tebar Dosa Dosa Kita Fa'idah Arofah Maka Apabila Mengetahui Ya Siapa Hamba Fa'idah Arofah Ketika Sudah Mengetahui Siapa Hamba Zalika Akan Bahayanya Dosa Dan Akan Hijabnya Hubungan Kita Dengan Allah Karena Dosa Itu Ma'rifatan Dengan Pengetahuan Ma'rifatan Kelawan Pengetahuan Muhaq Keuatan Yang Betul Betul Hakiki Benar Diakinin Dengan Yakin Woli Bin Yang Sangat Kuat Alak Al-Qur Bihi Yang Ada Di Dalam Hatinya Ketika Pengetahuan Tentang Ilmu Itu Sudah Menjadi Sebuah Pengetahuan Yang Muhaq Kota Yang Terlut Tahkid Kemudian Diyakini Dengan Hati Yang Kuat Dan Masuk Di Dalam Hati Yang Tuhan Itu Tadi Ini Nanti Saro Min Hagil Ma'rifati Ta'lumun Di Pol Dari Situ Akan Membangkitkan Akan Memunculkan Dari Kesadaran Saya Kesadaran Ketika Orang Itu Melihat Akan Dosanya Karena Ilmu Tadi Merenungi Bahwa Betapa Dosa Itu Menjadi Hijab Di Antara Hamba Dengan Allah Dengan Pengetahuan Yang Betul Betul Diakini Di Dalam Hati Dan Tembus Kedalam Hati Maka Itu Nanti Akan Timbul Saro Min Hadil Mari Pengetahuan Seperti Ini Itu Akan Memunculkan Ta'lumun Dil Pol Rasa Sakit Rasa Sakitnya Di Sini Akan Muncul Rasa Sakit Sakit Lil Pol Bagi Hatinya Yang Sakit Hatinya Karena Dibangkitkan Sudah Tidak Enak Hatinya Kalau Kemarin Begitu Melakukan Masya Enak Tenang Ini Sudah Ada Rasa Nggak Enak Mulai Pahit Mulai Tidak Enak Mulai Ada Rasa Yang Membuat Dia Ngeser Kenapa Bisa Bapak Fawat Til Mahbubi Karena Sebab Yaitu Fawat Til Mahbub Hilangnya Potnya Terhadap Zat Yang Dicintai Karena Sebab Terputus Sudah Tersama Sudah Sudah Terputus Atau Pot Atau Hilangnya Hilang Dengan Sesuatu Yang Dicintai Jadi Mulai Ada Rasa Kehilangan Selama Selama Ini Jauh Ternyata Dari Allah Aku Sudah Ditinggalkan Oleh Allah Karena Sebab Fawat Karena Sebab Terputusnya Hubungan Saya Dengan Allah Saya Jalan 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 Rekan Allah Perintah Perintah Allah Saya Apekan Perintah Larangan Tak Tabrak Perintah Larangan Untuk Dijauhi Saya Tabrak Perintah Yang Harus Saya Lakukan Saya Males Tidak Asuh Sudah Ada Rasa Gak Enak Rasa Lorong Sudah Mulai Terasa Gak Enak Gak Tenang Lagi Biasanya Orang Yang Mendapatkan Hadia Gaya Dari Oros Jadi Ketika Ada Di Dalam Apa Satu Misal Di Agama Tentu Dia Bingung Kok Pengen Kesini Kok Enggak Enak Disini Ada Rasa Yang Orang Itu Tidak Mengerti Apa Ini Apa Ini Ini Berarti Ada Kekuatan Dasar Yang Mulai Menggerakkan Hati Saudara Untuk Diintikol Dipindahkan Kepada Tempat Ya Sebuah Kesadaran Tempat Yang Insyaallah Menjadi Sebuah Hidayah Itu Diawali Dari Pengetahuan Pengetahuan Ditransfer Ke Hati Hati Melakukan Gebrakan Pergolakan Pergolakan Hati Ada Rasa Mulai Saya Menjalankan Ini Enggak Enak Ini Wah Fainnal Kolba Maka Sesungguhnya Hati Mahma Sya'uro Ketika Sya'uro Merasakan Apa Hati Bifawati Mahbubi Dengan Terputusnya Dengan Zat Yang Dicintai Oleh Seseorang Tak Lama Maka Menjadi Galau Menjadi Rasa Sakit Ketika Seseorang Itu Ada Rasa Dengan Hilangnya Sesuatu Yang Dicintai Hilang Sesuatu Yang Dicintai Hilang Mesti Akan Ada Rasa Penyesalan Akan Hilangnya Terhadap Sesuatu Yang Dicintai Mulai Ada Terasa Hilang Misal Orang Yang Lama Dak Sholat Kemudian Dia Tiba Tiba Hatinya Terjadi Kekacau Berkecamuk Dalam Dirinya Ada Sesuatu Yang Hilang Membuat Dia Bingung Susah Ternyata Ini Ada Pergolakan Dalam Hati Yang Akan Mengantarkan Kepada Taubat Kepada Allah Dan Kalau Sudah Seperti Ini Fah Imkana Fawatu Bivili Kalau Memang Ada Fawatu Potnya Hilangnya Seseorang Bivili Ini Karena Sebuah Pekerjaan Ada Pekerjaan Yang Saya Hari Ini Ini Saya Minum Minum Seperti Ini Kalau Memang Fah Imkana Fawatu Bivili Kalau Memang Ada Fawatu Putusnya Seseorang Bivili Karena Pekerjaannya Itu Taas Sapa Membuat Apanya Taas Mulai Kecewa Menyesat Atas Pekerjaan Yang Menjadikan Pot Hilang Untuk Mendapatkan Cinta Dari Allah Ini Yang Membuat Saya Itu Tidak Tenang Karena Tidak Dicintai Dari Allah Karena Banyak Hilang Banyak Hal Yang Saya Tinggalkan Dari Kewajiban Bari Pekerjaan Pekerjaan Atas Pekerjaan Yang Pekerjaan Yang Menjadikan Hilang Pekerjaan Yang Sudah Hilang Maka Fahyusama Maka Dinamai Apa Taklimuhu Merasa Menderitanya Tadi Merasa Sakitnya Merasa Susah Menyesalinya Baik Sama Dinamai Disabami Fikli Ilmu Fawwiti Karena Sebab Fikli Pekerjaan Seseorang Ilmu Fawwiti Yang Hilang Limah Bupi Kepada Kekasihnya Orang Tadi Nademan Dinamakan Nadat Dinamakan Menyesal Jadi Ketika Ada Rasa Kekecewaan Kalau Ada Rasa Penyesalan Disebabkan Satu Perbuatan Karena Dia Telah Menjadikan Hilang Dia Memutuskan Bisa Juga Dia Tidak Menjalankan Ada Sebab Pekerjaan Yang Dia Tidak Atau Dia Tinggalkan Pekerjaan Itu Mulai Ada Rasa Seperti Itu Maka Rasa Itu Namanya Namanya Yaitu Getul Atau Menyesali Jadi Menyesali Itu Muncul Muncul Penyesalan Itu Muncul Karena Ilmu Karena Sebab Perbuatan Atau Pekerjaan Amalia Amalia Yang Ditinggalkan Yang Mana Pekerjaan Dari Situlah Nanti Akan Mulai Muncul Ada Keinginan Ada Tujuan Dibangkitkan Bangkitnya Rasa Ini Mempunyai Keinginan Dan Tujuan Itu Dikarenakan Dari Apa Dari Kuatnya Kecewa Yang ada Di dalam hati Penyesalan Di dalam hati Tuh Sama Disebutkan Iro Datan Keinginan Wapos Dan Tujuan Ila Fi'lin Lahu Ta'an Lukun Ila Fi'lin Kepada Perbuatan Lahu Bagi Fi'il Ta'lu Pun Ada Keterkaitan Tapi Mulai Maka Akan Melahirkan Satu Keadaan Yang Tidak Sama Atau Lain Yang Disebut Iroda Dari Iroda Itu Menuju Kepada Ila Fi'lin Lahu Ta'lu Menuju Kepada Satu Perbuatan Yang Ada Hubungannya Dengan Perbuatan Itu Bilhali Menunjukkan Saat Itu Kalau Memang Pada Saat Itu Dia Masih Ada Di dalam Gubangan Kemahsiatan Maka Saat Itu Bilhali Pada Saat Itu Dia Akan Berhenti Dari Kemahsiatan Ila Ila Fi'lin Lahu Tahlu Jadi Nanti Dari Kebangkitan Dari Bangkitnya Rasa Penyesalan Yang Ada Di Dalam Hati Itu Mempengaruhi Terhadap Apa Sikap Berlaku Akhirnya Ada Keinginan Dari Keinginan Dan Tujuanku Mengantarkan Ila Fi'lin Lahu Kepada Perbuatan Yang Ada Hubungannya Bilhali Dengan Waktu Sekarang Wabil Madi Dan Perbuatan Yang Telah Lalu Wabil Istiqbali Dan Waktu Yang Datang Itu Ada Keterkaitan Maka Ini Dijelaskan Amma Tahal Luh Kuhu Maka Ada Kaitannya Seseorang Ketika Sudah Kesadaran Ingin Menuju Ingin Bermaksud Ingin Menuju Kepada Suatu Perbuatan Kalau Perbuatan Itu Dihubungan Dengan Perbuatan Yang Sekarang Sedang Maksiat Fabit Tarki Bilhali Fabit Tarki Maka Dengan Meninggalkan Lintan Biakan Dosa Al-Lalikana Yang Ada Siapa Muznib Mula Bisan Sedang Melakukan Dosa Tentu Kalau Itu Diarahkan Pada Perbuatan Yang Ada Hubungannya Dengan Waktu Sekarang Maka Seketika Itu Dia Akan Berhenti Dari Dosa Ini Proses Pengetahuan Awal Langsung Diteransurkan Kemudian Melahirkan Keinginan Dan Keinginan Itu Dikaitkan Dengan Perbuatan Kalau Kalau Terkait Dengan Perbuatan Yang Sekarang Fabi Targi Maka Dengan Cara Meninggalkan Lintan Bi Bagi Lintan Bi Karena Dosa Al-Lalikana Mulapisan Al-Lalikana Yang Ada Al-Lalikana Yang Ada Siapa Muznib Mulapisan Sedang Melakukan Dosa Jadi ketika Sedang Melakukan Dosa Pada hari ini Pada hari ini Pula dia Akan Meninggal Dosa Karena Sudah Didatang Yaitu Perubahan Untuk Bertaubat Wa Amabil Istiqbal Maka Ada pun Hubungannya Dengan Waktu Yang Akan Datang Ketika Sudah Keinginan Untuk Merubah Sikap Perilaku Taubat Maka Terhadap Hal-hal Yang Masih Belum Dilakukan Yang Akan Datang Fabi Azmi Punya Kekuatan Punya Azam Punya Semangat Alat Targin Naga Dan Untuk Meninggalkan Dosa Saya Tidak Dosa Lagi Saya Tidak Tergoda Lagi Dengan Wanita Saya Kemarinnya Ya Toba Begitu Ada Wanita Disodorkan Saya Saya Cinta Ini Hari Sudah Ya Nanti Kalau Di depan Saya Besok Rusa Terus Ada Wanita Wanita Yang Sengaja Mengundang Saya Saya Karena Sudah Toba Maka Saya Harus Tingalkan Tadi Sudah Punya Azam Kedepan Sudah Mulai Di Di Imun Sudah Sudah Dijaga Sudah Sudah Dikanalisasi Sudah Dipagar Keinginan Yang Kesalah Sudah Dipersiapkan Mentalnya Untuk Tidak Lagi Memerah Alat Targitan Bi Atas Meninggalkan Dosa Al-Nufawiti Yang Membuat Kutus Yang Membuat Hilang Lilmah Hubi Hubungannya Dengan Kekasih Bila Akhir Umur Sampai Seumur Hidup Sampai Meninggal Harus Itu Dipastikan Ada Ada Azam Ketika 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 Hari Itu Pulang Lakan Maksiat Orang Yang Toba Pada Waktu Berhenti Maksiat Ada Depan Menghadang Kita Siap Untuk Menolak Dan Itu Sampai Meninggal Kita Tidak Kami Pernah Mau Jatuh Ke Rubang Maksiat Yang Dua Kali Wama Bilmati Dan Anapun Bila Dihukumkan Dengan Dosa Yang Tempul Lalu Faya Talafi Faya Talafi Maka Kemudian Disusuli Disusuli Ma Akan Sesuatu Fatah Yang Hilang Biljabri Dengan Jarak Ditempel Wal Kotohi Dan Dikotohi Ingkana Jika Ada Apa Mafatah Kok Bilan Bisa Menerima Artinya Bisa Niljabri Untuk Dilakukan Tempul Artinya Bagaimana Ini Bagi Dosa Yang Lalu Yang Memang Dosa Itu Dosa Itu Disusuli Atau Dibayar Dengan Cara Dosa Dosa Atau Sesuatu Yang Hilang Yang Kita Lakukan Itu Bisa Dengan Cara Ditempel Atau Dikotohi Mekotohi Atau Misalnya Kita Waktu Muda Dulu Satu Tahun Sola Padahal Sola Tuh Misalnya Wajib Dan Itu Namanya Satu Perbuatan Perbuatan Dosa Yang Kita Lakukan Dengan Tidak Melakukan Solat Dosa Maka Ini Bisa Ditempel Dengan Cara Apa Dikotoh Dikotoh Itu Maka Tidak Cukup Anda Kemudian Bertobat Kepada Allah Tidak Ngotoh Tidak Cukup Perlu Ditempel Dulu Perlu Dipenuhi Dulu Hutan Kita Karena Solat Menjadi Kehajiban Kalau Anda Toba Belum Cukup Terhadap Dosa 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 Pengampunannya Cara Peleburan Dosanya Dengan Cara Dipenuhi Dengan Cara Kodoh Maka Dikodoh Atau Caranya Ditempel Karena Hutang Tidak Bisa Hutang Itu Selama Orang Yang Belum Mengikhlaskan Dan Selama Anda Belum Membayar Maka Selama Itu Anda Berdosa Baru Akan Dosa Itu Hilang Ketika Ditempel Dengan Cara Membayar Maka Dibayar Kalau Bentuk Materi Kalau Bentuk Tentu Lima Maka Kita Harus Minta Maaf Kalau Bentuk Pencelaan Celaan Menurunkan Harga Diri Dan Mertabat Kita Minta Maaf Selama Anda Tidak Mendapatkan Maaf Maka Anda Masih Belum Dimaafkan Maka Itu Sebenarnya Dosa Itu Kepurusan Dengan Awal Lebih Gampang Dibandingkan Dosa Dengan Sesama Makhluk Ini Penting Kita Berhatikan Jadi Ada Kaitannya Sudir Dengan Waktu Maka Kemudian Disusuli Ma Akan Dosa Fatah Yang Telah Eh Fatah Fatah Yang Perkara Ma Sesuatu Fatah Yang Pot Pot Itu Hilang Dan Sempat Untuk Menjalankan Dengan Cara Apa Itu Menyusuli Membayarnya Biljabri Dengan Cara Menempel Tual Pot In Karena Pembilan Biljabri Kalau Memang Ada Yang Namanya Dosa Itu Bisa Ditempel Kalau Tidak Bisa Ditempel Apakah Ada Dosa Yang Bisa Ditempel Ya Ada Contohnya Kita Seringkali Apa Itu Misu Misu Sendiri Misu Sendiri Ditempat Tidak Misui Orang Tidak Misu Itu Kan Omongan Tercelah Jelek Kan Tidak Perlu Ditempel Kita Misunya Sendiri Tidak Menyakiti Orang Ya Ini Dengan Cara Apa Itu Dengan Cara Tidak Mengulangi Artinya Dosa Ini Tidak Perlu Ditempel Anda Langsung Bertobat Daripada Allah Terakhir Terakhir Waktu Waktu Ngaji Saya Ini Masih Kita Lanjut Dan Fal Ilmu Maka Adabun Ilmu Wa Adabun Ilmu Iku Al Awal Wal Awal Itu Al Awal Wa Adabun Ilmu Itu Mat Lahu Hadil Khair Waktu Waktu Ilmu Ini Menjadi Awal Orang Untuk Memperoleh Yaitu Petunjuk Tobat Jadi Tidak Mudah Tobat Itu Juga Hidayah Tapi Proses Awalnya Kata Imam Bozali Meratu Ilmu Dan Ilmu Itu Menjadi Awal Wa Adabun Ilmu Mat Lahu Hadil Khairoti Menjadi Tempat Tempat Melihat Atas Kebaikan Kebaikan Jadi Dengan Ilmu Orang Itu Bisa Mempertimbangkan Jadi Ilmu Itu Menjadi Jendela Tempat Melihat Terhadap Kebaikan Kebaikan Yang Bisa Mempertimbangkan Itu Logika Akal Ilmu Wa'ani Yang Dimaksudkan Wa'ani Dan Ngarab No In Sud Imam Dengan Ilmu Disini Wa'ani Dan Menghendaki Yang Saya Maksudkan Bihadalah Ilmu Dengan Ilmu Ini Adalah Al-Imanu Yaitu Iman Dan Yakin Dan Nanti Ilmu Iman Dan Ilmu Yakin Kita Akan Teruskan Penjelasannya Setelah Kita Mengakhiri Sampai Disini Saja Mudah-mudahan Jadikan Ilmu Yang Manfaat Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi